Intro Terkait aturan protokol kesehatan dan kinerja badan pendapatan daerah Provinsi Maluku Di tengah pandemi COVID-19 ini, maka Dr. Jalaluddin Salampesi SPI MSI kepada Disko Minfo Channel pada hari Kamis 4 Februari 2021 mengatakan bahwa Bapenda tetap menerapkan protokol kesehatan karena hal tersebut sangat penting di mana Bapenda dalam kesehariannya bisa melayani sekitar 300 sampai dengan 400 orang wajib pajak Kepada para staf Bapenda selalu diberikan vitamin untuk menjaga stamina agar tidak mudah terpapar COVID-19 Dan kepada para wajib pajak yang ingin membayar pajak, diharuskan untuk melakukan repitas antigen terlebih dahulu Begitu pula kepada semua staf di Bapenda Badan pendapatan daerah dalam kesehariannya menerapkan protokol kesehatan sesuai surat edaran gubernur untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 dalam pilihanan-pilihan publik Selaku OPD yang memiliki tugas pilihan publik dan berhubungan dengan masyarakat di mana setiap hari antara 300 sampai 600 orang kalau hari-hari sibuk itu dilayani oleh Badan Pendapatan Daerah Dalam seluruh tugasnya, setiap staf yang melayani wajib pajak terutama PKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor itu diwajibkan memiliki stamina yang terima Program yang mendukung itu adalah kami melakukan pembagian vitamin untuk dikonsumsi Kemudian menerapkan standar melalui rapid test antigen Antigen yang kemudian untuk setiap wajib pajak yang mau mengurus pajaknya diwajibkan untuk melakukan rapid antigen yang mana petugasnya telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Terima kasih Ibu Kadis Kesehatan dan seluruh stafnya yang sudah membantu ataupun sektor lain, elemen lain yang membantu penyelenggaraan rapid antigen di Badan Pendapatan Daerah Sehingga seluruh staf atau wajib pajak yang mau atau tamu siapapun yang mau ketemu dengan pimpinan ataupun staf di Badan Pendapatan Daerah Sudah memiliki sertifikat atau lisensi sehat Tidak lagi terindikasi atau diperkirakan terdampak atau terkena virus COVID-19 Inilah yang kemudian kami selalu yakin bahwa Bapak Pendapatan Sehat Dan ini terbukti Standar yang sudah kami lakukan selama masa pandemi ini Terbukti dengan 94 orang Staf kami yang telah dites Alhamdulillah semuanya negatif Itu artinya standar prosedur pelayanan publik yang ada di Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan standar yang diharapkan Yakni tetap pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak Namun seluruh aktivitas di sini, pelayanan di sini, sistem itu kami terapkan Ini yang kemudian kami sangat berharap pandemi ini bisa segera berakhir Sehingga pelayanan pajak untuk peningkatan pendapatan asli daerah bisa lebih baik lagi Masyarakat bisa lebih mudah, lebih ditingkatkan pelayanannya Sehingga seluruh wajib pajak yang datang bisa berasa puas Dan menjadi bagian dari sosialisasi kami untuk masyarakat Meluku yang tak pajak Karena pajak, pasti juga akan kembali berupa program-program pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Terima kasih Terima kasih